Baiklah teman-teman, kita coba dulu buat polanya di kertas kecil Bayangkan ini kain, diukur panjangnya dikurangi bisban, bisbannya 3,5 cm Panjangnya diukur, di garis Setelah itu diukur dari pinggang ke pinggul Digaris Setelah itu diukur dari pinggang ke dengkul Digaris Ini batas untuk kelebaran doyung Nah, biasanya dari dengkul, naik ke atas itu 10 cm teman-teman Atau menurut selera customer teman-teman, masing-masing Anggaplah 10 cm Setelah itu diukur pinggang Nah, ini adalah ukuran patoan teman-teman Pinggang dibagi 4 Jadi, setelah diukur pinggangnya Dibagi dua Dibagi lagi menjadi dua Ini pinggul, ukuran pinggul Ukuran mateng Terus sama Ukuran Dengan pinggang tadi Nanti akan digaris lurus ke bawah Ini ukuran di atas dengkul Sama Sama dengan pinggang Nanti ditarik garis lurus Saya buat A B C D Dan E Ditarik garis lurus dari atas tadi Karena akan di Sebetulnya ini rock biasa teman-teman Cuma kita akan belah menjadi delapan Cukup mudah teman-teman Jika kelebaran bawah Misal Ukuran Kain 2 meter Ini bisa lebar bawah Bisa 2 meter Nantinya Full Ini A1 B1 C1 Dan E1 Setelah itu Digaris Bengkok Dari pinggang ke pinggul Dari pinggul di atas dengkul Setelah itu Menentukan Besar kecilnya Duyung yang bagian bawah Ini teman-teman Menyesuaikan dengan Kain yang teman-teman punya Atau customer Punya Nah seperti ini teman-teman Ini bagian pinggir Dari titik yang bagian atas dengkul Ditarik ke bawah Untuk ke bawah ini Dari C1 Diukur dulu Ke bawahnya Nah ke bawahnya Sama Disamain Misal ini 10 cm Maka kemiringan 10 cm Dan hasilnya Yang di bawah ini Akan agak serong Karena pada dasarnya Untuk Rok duyung Ini yang bagian bawah ini Bisa setengah clock Atau full clock Teman-teman Kalau sudah selesai Bisa dipotong Nanti untuk Penempatan kampuh Atau Memberi kampuh Teman-teman Bisa menyesuaikan Teman-teman Sendiri Bisa saja 1 cm Atau 2 cm Kampuh jahitan Nah ini Hasil Untuk yang Bagian pinggir Jadi Bagian pinggir Ada 4 Yang persis Seperti ini Terus Yang bagian tengah Ada 4 juga Untuk yang Bagian tengah Tinggal yang Tadi dipotong Nah seperti ini Teman-teman Ini Saya memakai Furing Tempel Tidak Tidak Misah Puring Nyatu Kalau Puring Tempel Pakai Tricot Tapi memang Sebaiknya Pakai Tricot Teman-teman Untuk bagian Bawah Berhubung Ini Songket Kaku Jadi Tidak Usah Memakai Tricot Cukup Memakai Puring Hero Atau Asahi Nah hasilnya Seperti ini Teman-teman Ini bagian depan Bagian depan Ada 4 Bagian belakang Itu agak Menjorok Itu Untuk Resleting Untuk bagian belakang Agak lain Bagian atasnya Untuk Wadah Resleting Resletingnya Bisa Maka Resleting Celana Atau Resleting Ini Jepang Langsung Saja Teman-teman Disatukan Bagian depan Dulu Dari Tengah Dari Sambungan Tengah Dulu Saya Kasih Kampuh 1 Senti Setengah Selesai Disatukan Dengan Bagian Pinggir Jangan Lupa Ini Ada Cup Nut Teman-teman Cup Nut Teman-teman Bisa Menyesuaikan Bisa 1 Senti Kalau Saya Biasa Memakai 1 Inci Berarti Setengah 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 Inci Yang Ini Setengah Inci Kali Dua Berarti Satu Inci Selesai Disambung Dengan Pinggir Nya Lagi Kan Ada Empat Bagian Ini Sebelah Kiri Bagian Depan Sebelah Kiri Jangan Lupa Cup Nut Oke Selesai Teman-teman Sekarang Bagian Belakang Kita Kita Mulai Dari Bagian Tengah Untuk Wadah Resleting Diukur Dulu Resleting Ditandai Untuk Kampuh Resleting Ini 2 Senti Setengah Sampai 3 Senti Tergantung Selera Teman Masing-masing Karena Bisa Berbagai Macam Cara Langsung Dipasang Resleting Pake Resleting Celana Ini Sangat Mudah Teman-teman Sudah Ada Garis Oke Teman-teman Nah Ini Cukup Mengira-ngira Teman-teman Setiap Kali Belok Jaitan Jangan Lupa Jarum Dimasukkan Atau Jarum Dalam Keadaan Kebawah Selesai Tinggal Nyambung Bagian Pinggirnya Samping Kanan Samping Kiri Sama Seperti Nyambung Bagian Depan Ada Kupnat Bagian Belakang Untuk Panjang Kupnat Teman-teman Bisa Menyesuaikan Antara 3 Inci Sampai 4 Inci Tidak Lebih Dari Itu Teman-teman Sama Ini Bagian Belakang Yang Sebelah Kanan Oke Setelah Selesai Teman-teman Semuanya Kesemuanya Yang tadi Di Setrika Dikasih Air Sampai Basah Teman-teman Atau Pakai Setrika Wap Jangan Fokus Dengan Kabel Setrika Saya Teman-teman Fokus Dengan Kain Untuk Saran Saya Teman-teman Memang Untuk Rob Doyung Atau Gamis Dress Doyung Ini Kalau Bisa Yang Bagian Bawah Ini Memakai Trikot Biar Hasil Gelombang Lebih Bagus Dan Semuanya Di Belah Teman-teman Nah Seperti Ini Kira-kira Untuk Bagian Bawah Nanti Kita Rapi Lagi Setelah Selesai Diukur Seperti Ini Kita Ukur Lagi Teman-teman Dengan Ukuran Customer Biar Ukurannya Pas Dan Tidak Usah Mermak Lagi Diukur Lagi Di Garis Karena Untuk Rock Doyung Ini Harus Ngepas Benar-benar Ngepas Bagian Pinggul Bagian Bawah Bagian Pinggul Biar 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 Tidak Ada Nguping Kuping Untuk Membuat Dress Dengan Rock Doyung Kira-kira Hampir Sama Seperti Ini Bagian Bawah Teman-teman Untuk Yang Pecah Delapan Pinggul Ini Press Teman-teman Oke Di garis miring Terus Bagian Ini Di garis Miring Langsam Jangan Langsung Bengkok Menuki Tajam Nah Seperti Ini Kira-kira Langsung Disambung Bagian Depan Dan Belakang Lupa Di Ulang-ulang Yang Bagian Terakhir Atau Dikunci Bagian Awal Sama Akhir Dikunci Oke Selesai Ini Penyelesaian Bagian Bawah Rok Dikelim Kecil Karena Saya Tidak Memakai Sepatu Kelim Saya Memakai Sepatu Biasa Berarti Jahitnya Dua Kali Dikelim Satu Kali Dulu Kecil Tidak Sampai Satu Senti Setengah Senti Atau Kurang Dari Setengah Senti Kecil Nya Teman-teman Satu Kali Tinggal Sekali Lagi Finishing Oke Ini Hampir Selesai Setelah Selesai Diklaim Kita Setrika Bagian Sambungan Pinggir Tadi Sama Membuat Ban Pinggang Selesai Teman-teman Disetrika Dulu Bagian Sambungan Pinggir Ya Rapi Karena Menjahit Adalah Seni Jadi Buatlah Serapi Mungkin Selain Customer Senang Kita Yang Membuat Juga Senang Teman-teman Bagian Bawah Disetrika Kasih Air Basah Basah Oke Teman-teman Ini Saya Memakai M33 Untuk Kelebaran Bispan Pinggang Saya Satu Penggaris Itu Cukup Satu Penggaris Lebarnya Tiga Senti Setengah Potong Langsung Ditempelin Di Kain Pinggang Untuk Kain Pinggang Ini Tiga Inci Setengah Teman-teman Atau Empat Inci Untuk Membuat Ban Pinggang Ini Ada Berbagai Macam Cara Teman-teman Yang Saya Pakai Bukan Satu-satunya Teman-teman Bisa Mengeksplore Sendiri Caranya Oke Oke Selesai Tinggal Masang Ke Bagian Rock Jangan Jangan Sampai Kena Besi Resleting Untuk Kampuh Pinggang Ini Satu Senti Setengah Satu Senti Sampai Satu Senti Setengah Kampuh Untuk Bagan Badan Ini Badan Rock Jangan Lupa Untuk Sambungan Pinggir Teman-teman Dikasih Tali Untuk Hangar Untuk Gantung Hangar Ini Bagian Untuk H Potong Miring Dibalik Oke Sebelahnya Yang Satunya Dibalik Juga Tetapi Ini Agak Ini Teman Dilebihi Teman-teman Antara 4 Sampai 5 Senti Tujuannya Apa Kalau Customer Nanti Misal Pinggang N Ngelebar Lagi Besar Lagi Kita Bisa Ngelebari Lagi Ukuran Pinggang Setelah Selesai Kita Jahit Bagian Pinggir Dulu Bagian Pinggir Base Biar 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 Kuat Bagian Atas Dijahit Keliling Setelah itu Kita Pasang H Bisa Pakai H Yang Jahit Tangan Atau Yang Seperti Ini Usahakan Yang H YKK Lebih Kuat Ini Bukan Endorse YKK Tapi Memang YKK Terbukti Lebih Kuat Yang Ini Kebetulan Saya Memakai YEE Karena YKK Lagi Tidak Ada Di Tuku Peralatan Jahit Terus Diukur Lagi Teman Teman Pinggang Biar Pas Biar Tidak Ada Komplin Jadi Selalu Mengukur Diukur Lagi Ketika Selesai Tidak Ada Komplin Dan Customer Pun Langsung Senang Jangan Lupa Ditambah M33 Double Ini Biar Kuat Setelah Itu Dijahit Tres Oke Selesai Teman Teman Ditinggal Dijahit Bagian Yang Bawah Ini Saya Jahit Di Atas Base Bannya Bukan Di Bawah Sambungan Jadi Di Base Bannya Lebih Kuat Biar Lebih Kuat Oke Selesai Teman Teman Semoga Bisa Dipraktekan Semoga Bermanfaat Dan Semoga Bergah Has Continue H As 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 Terima kasih.